Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat lontong daun Ini buatnya sangat mudah banget Simple dan juga hemat gas ya Dan hasilnya pun tidak keras Ini beneran lembut banget Mau tau gimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja Saksikan terus video aku ini Sampai dengan selesai Disini aku sudah menyiapkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih Kemudian kita aron Kita masukkan ke dalam kuali Lalu tambahkan dengan 900 ml air Jika menggunakan ukuran jari tengah Sampai di ujung seperti ini ya Kemudian kita hidupkan Api kompornya Sesekali kita aduk Seperti ini Kita masak sampai benar-benar airnya surut Dan menyatu dengan beras Sudah menyurut seperti ini Tetap kita aduk terus Nah sudah seperti ini Kita lihat ini airnya benar-benar sudah surut Dan sudah menyatu dengan beras Kita matikan api kompornya Kemudian kita tutup Dan kita diamkan sampai benar-benar dingin Jika di bagian tutupnya ada lubang seperti ini Kita tutup saja Dan kita diamkan Setelah dingin Ini sudah dingin Kemudian kita akan haluskan Kita akan haluskan nasinya Kemudian kita haluskan Kemudian kita haluskan Menggunakan batu ulkan seperti ini Dan jangan lupa batu ulkannya Dimasukkan ke dalam plastik Agar mudah untuk menghaluskannya Dan tidak nempel ke batunya ya Sudah halus Kita pindahkan ke wadah lain Lakukan sampai nasinya habis ya Terima kasih telah menonton Jika sudah dihaluskan semua Kemudian kita timbang Agar sama ukurannya Tapi sesuaikan selera teman-teman di rumah saja ya Jika tidak ingin ditimbang juga Atau dikira-kira juga tidak apa-apa Di sini aku timbang seberat 150 gram Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya Nasi yang sudah kita timbang tadi Kita bentuk membanjang seperti ini Atau berbentuk lenjer Sudah seperti ini Kita sisikan Lakukan sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai semua Di sini aku menghasilkan 8 buah lontong Dan di sini kita akan bungkus Menggunakan daun pisang Di sini aku sudah menyiapkan daun pisang Ukuran 2 jengkal Dan sudah digarang di atas kompor Kemudian alasi lagi dengan daun pisang Ukuran kecil Jangan lupa Yang ukuran kecil Kita balik seperti ini Yang bagian hijau di bagian atas ya Kemudian kita ambil Dan kita gulung Lontongnya Untuk bagian ujung Kita gunting seperti ini Agar mudah untuk melipatnya Kemudian Kita akan sematkan Menggunakan lidi Untuk melipatnya Teman-teman bisa lihat di video Sudah seperti ini Kemudian kita rapikan Bagian ujungnya kita gunting Seperti ini Kita sisikan Lakukan sampai dengan selesai ya Terima kasih telah menonton Sudah selesai semua Langkah selanjutnya Kita akan rebus Sebelumnya sudah merebus air Dan sudah mendidih seperti ini Kemudian kita akan masukkan Lontong yang sudah kita bungkus tadi Masukkan lontongnya Sampai benar-benar terendam Di dalam air ya Kita masak Sampai airnya mendidih Sudah mendidih seperti ini Kemudian kita masak Selama 5 menit Setelah 5 menit Kita matikan api kompornya Kemudian kita tutup Dan kita diamkan Selama 30 menit Setelah 30 menit Di bagian tutupnya Ada lubang Kita tutup saja Seperti ini Setelah 30 menit Kita hidupkan kembali Api kompornya Dan kita masak Sampai airnya mendidih Setelah mendidih Kita masak Selama 7 menit Setelah 7 menit Kita matikan api kompornya Kemudian kita tutup Kembali tutup Kukusannya Dan kita diamkan Selama 30 menit Setelah 30 menit Ini sudah matang Kita angkat Dan kita akan tiriskan Untuk meniriskannya Posisi Lontongnya Didirikan ya Agar airnya cepat turun Dan cepat kering Jadi total untuk masak Lontong ini Sebanyak 12 menit ya Yang pertama Kita masak 5 menit Dan yang kedua 7 menit Seperti itu ya Kita tiriskan seperti ini ya Untuk meniriskannya Agar lontongnya Tidak cepat basi Sekarang kita lihat Ini lontongnya Akan kita buka Daun lontongnya Benar-benar cantik ya Tidak ada yang rusak Sama sekali Kemudian kita akan Potong-potong Sekarang kita lihat Ini benar-benar padat ya Hasil lontongnya Sekarang akan aku cicipi terlebih dahulu Ini benaran lembut banget Tidak keras Ini sangat recommended banget ya Teman-teman wajib banget Untuk dicobain Silahkan dicobain di rumah ya Dan semoga bermanfaat ya Video aku ini Terima kasih Sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati